Mengenal Haruno Sakura di Naruto Setelah sebelumnya pernah membahas beberapa hal tentang Sakura, sekarang membuat tentang mengenal Haruno Sakura di Naruto. Sakura adalah Shinobi wanita, yaitu Kunichi yang tergabung pada tim 7 yang dipimpin oleh Hatake Kakashi. Dari awal peran Sakura, sangat menyukai orang yang bernama Ujia Sasuke. Itulah mengapa Sakura sangat senang karena Sasuke masuk dalam timnya. Nama Sakura tidak menyukai Naruto, dan Naruto masuk dalam timnya tersebut. Seperti yang diketahui, Sakura sangat tidak menyukai Naruto karena sering membuatnya kesal. Meski Sakura sudah berteman lama dengan Naruto, nama Sakura tetap selalu tidak menyukai Naruto. Karena Sakura sangat menyukai Sasuke, dirinya pun tidak melakukan apapun agar Sasuke memperhatikannya. Nama sayangnya, Sakura tidak pernah diperdulikan oleh Sasuke. Setelah Sasuke meninggalkan dari Sakonoha, Sakura ingin menjadi sinubi yang hebat agar dirinya bisa menyayangi Naruto ataupun Sasuke. Walaupun Sakura memiliki pengendalian cakra yang baik, nama Sakura masih di bawah mereka. Itulah sebabnya Sakura ingin menjadi sinubi yang hebat melalui belajar dengan Hokage Tsunade. Ternyata, Sakura menjadi murid Hokage Tsunade bukan karena Kehina Tsunade, tetapi karena Sakura sendiri yang ia menjadi muridnya. Hingga akhirnya, Sakura diakui oleh Hokage Tsunade karena Sakura bisa lebih cepat mengahmi dan menghasilkan apa yang diberikan oleh Hokage Tsunade. Bahkan keahlian Sakura tersebut pun melampaui murid Hokage Tsunade sebelumnya, yaitu Shizune. Padahal Shizune lebih dulu belajar kepada Hokage Tsunade daripada Sakura. Namun Shizune ketinggalan dan tidak mudah menghasilkan apa yang diajarkan oleh Hokage Tsunade. Selain itu, kekuatan Sakura setelah beberapa tahun berlatih dengan Hokage Tsunade sangat hebat. Bahkan Jiraiya sebagai seorang seni melihat kekuatan Sakura mengatakan bahwa Sakura mirip seperti Tsunade yang kedua. Bahkan bukan hanya itu, Sakura mampu menghasilkan jurus dan jurusnya tersebut pun sangat jarang yang memilikinya, yaitu jurus Biagugo. Untuk jurus Sakura yang satu ini juga didapatkan karena berlatih dari Hokage Tsunade. Shizune sebagai murid pertamanya, justru tidak menghasilkan jurusnya, namun berbeda dengan Sakura. Sakura dapat menghasilkan jurus Biagugo. Biagugo adalah jurus berupa chakra yang terkumpul di dahinya. Untuk kepribadian Sakura, Sakura dibesarkan oleh kedua orang tuanya yang merupakan keluarga yang biasa-biasa saja, dan juga tidak memiliki tragedi apapun yang seperti Shinobi-Shinobi lainnya. Meskipun memang bukan satu-satunya, namun Sakura sewaktu kecil memiliki masalah yang lain ketika masih di akademi, yaitu punya hubungan yang ditakpai dengan teman-temannya, karena teman-temannya yang selalu menertawakan jidat Sakura yang lebar. Namun Sakura berusaha untuk menutupi jidatannya tersebut dengan rambutnya agar tidak terlihat. Tapi sayangnya, ketika jidat Sakura ditutupi dengan rambutnya, bukannya semakin membaik namun teman-temannya masih mengejaknya. Ino yang merupakan satu kelasnya menasihatnya Sakura bahwa jidat Sakura bukan untuk ditutupi, tetapi diperlihatkan, karena agar ditunjukkan ke semua orang bahwa itulah dirinya. Setelah Sakura mendapatkan bimbingan dari Ino, Sakura merasa nyaman dengan dirinya sendiri yang telah kembali diperlihatkan jidatannya. Namun beberapa lama kemudian, Sakura merasa berhutang budi pada Ino karena Ino yang telah membantu dirinya. Beberapa tahun kemudian, orang yang disukai Sakura, yaitu Sasuke, ternyata juga disukai oleh Ino. Akhirnya mereka memutuskan pertemanannya dan juga mereka menjadi rival serta bersaing memperobotkan cinta Sasuke. Selain itu, setelah beberapa waktu, Sakura pada tim 7 dan juga ketika Sasuke meninggalkan desa Konoha, Sakura merasa sangat sedih. Sakura yang tidak bisa membujuk Sasuke untuk kembali ke desa Konoha, yang akhirnya Sakura menjadi murid Hokage Sunete karena di saat-saat menjalankan misi di tim 7, dirinya merasa kekuatannya masih di bawah mereka berdua. Jadi setidaknya, Sakura menjadi ninja metis agar bisa menolong orang banyak menggunakan kekuatan metisnya tersebut. Itulah mengenal tentang Sakura Haruna di Naruto. Bagaimana menurut teman-teman dengan video ini tentang mengenal Haruna Sakura? Jika teman-teman suka dengan video ini, bisa klik like di bawah dan terus dukung channel ini dengan subscribe. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!